Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi dengan saya Wong Berbes video kali ini saya akan mengetes kapasitor kipas angin mau mengecek ya apakah ini rusak atau tidak caranya sangat mudah sekali teman-teman ya kita tinggal mengupas kabelnya dikupas kabelnya ya seperti ini ini karena saya sudah potong kabelnya jadi kelihatan pendek aslinya panjang ya teman-teman oke langsung saja kita sediakan avometer kita arahkan ke AC ya kita arahkan ke AC jangan lupa teman-teman diarahkan ke AC 250 volt cukup ya dan juga sediakan colokan teman-teman bisa menggunakan colokan bekas tip televisi atau colokan apa ya yang seperti ini oke langsung saja saya praktekan bagaimana cara mengukur kapasitor ini ini kabel colokan dari listrik kita sambungkan di sini dan yang satunya di sini oke kayak gini ya dan saya akan mencolokannya ke listrik saya akan mencoba mencolokannya ke listrik cuma 1 menit cukup ya untuk 1 menit teman-teman harus hati-hati cara mengukur kapasitor ini karena kita akan mencolokkan kapasitor ini pada listrik langsung jadi teman-teman harus berhati-hati oke oke langsung saja saya akan mencoba mencoba mengukur kita langsung colokkan saja ya cuma 1 menit cukup oke kita colokkan kita tunggu kira-kira 1 menit dan saya akan mempersiapkan setik avometernya oke sudah ya sudah cukup kita letakkan di sini untuk colokannya dan saya akan mengukur kapasitornya teman-teman perhatikan jarum ini kita tempelkan di sini ya di kapasitornya oke teman-teman langsung saja ya saya coba teman-teman tempelkan 2 setik dari avometer ke kabel ini ya kita perhatikan jarumnya oke bergerak jarumnya tapi berjalannya sangat cepat ya berarti artinya kapasitor ini sudah tidak baik untuk digunakan karena karena begitu di tes menggunakan avometer berjalannya itu sangat cepat untuk jarumnya ya berarti artinya kapasitor ini sudah tidak bisa menampung daya listrik oke kita coba lagi kita colokkan kira-kira 1 menit teman-teman nanti perhatikan jarum di sini ya oke sudah 1 menit ini hati-hati kita taruh di sini oke kita langsung sambungkan ini ya setiknya ke kapasitor hati-hati oke bergerak jarumnya oke jarumnya sangat cepat turun ini berarti sudah rusak kapasitornya memang sudah rusak kalau kapasitor yang masih normal biasanya kalau di tes itu turunnya melambat teman-teman ya turunnya sangat lambat kalau kapasitor masih bagus nah untuk yang ini tadi karena ini sudah rusak turunnya sangat cepat tadi oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat video kali ini jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru terima kasih selamat menikmati